Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah Ya ayuhal nasu taku rabbakumul ladhi khalakakum min nafsi wahida Wa khalakum minha zawjaha Wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a Wa taku Allah al ladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna Allah kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taku Allah Wa kulu kolan sadida Yuslih lakum a'malakum Wa yaghfir lakum dunubakum Wa mayuti illaha wa rasulahu Fakadifazafuzan adhima Jama'a rahimani wa rahimakumullah Bersatu di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Telah banyak dalil-dalilnya Baik dalam Al-Quran Dalam sunnah-sunnah Nabi SAW Maupun ucapan para ulama' As-salah Kebersamaan Kebersatuan Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Ini bukan hanya sekedar Disebutkan di dalam Al-Quran Bukan hanya sekedar Disebutkan di dalam sunnah Nabi SAW Kebersatuan Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekedar perkara yang dianjurkan Melainkan perkara yang diwajibkan Bagi umat manusia di muka bumi ini Karena Dengan kebersamaan Dengan kebersatuan Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Maka bumi akan menjadi Damai dan sejahtera Jika suatu masyarakat Jika suatu negeri Jika suatu wilayah Jika suatu negara Jika suatu manusia Menginginkan kedamaian Menginginkan kesejahteraan Menginginkan kebahagiaan Di kehidupan dunia Maupun di kehidupan akhirat Maka hendaknya mereka bersatu Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Di dalam Al-Quran Wa atasimu Wa atasimu Ya ayuhaladzina amanut takullah Hakkotukotih Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Wa atasimu bihabilillahi jami'a Wa la tafaraku Wa adhkuruni amatallahi alaikum Ith kuntum aada'am Fa'allafabaynakulubikum Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana Wa kuntum ala syafa'ah Hufratim minan nari Fa'angkodakum minha Kadhalika yubayyin Allahulakum ayatihi La'allakum tahtadun Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebenar-benar ketakuan Wa la tamutunna Illa wa antum muslimun Dan janganlah kalian meninggal Janganlah kalian mati Kecuali kalian Beragama Islam Kecuali Kalian Menyerahkan diri Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan diantara tuntunan Syariat Di antara tuntunan agama Di antara perkara yang diwajibkan Di dalam agama Yaitu Bersatu Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Wa'tasibu bihabili lahi jami'ah Maka Kalian semua Berpegang tegulah Bersatulah Di atas tali agama Allah subhanahu wa ta'ala Di atas agama Islam Di atas Al-Quran Di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Wa la tafarroku Dan janganlah Kalian berpecah belah Janganlah kalian Bermusuh-musuhan Janganlah Satu Dengan yang lainnya Saling mencela Kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa la tafarroku Janganlah Kalian berpecah belah Janganlah Kalian Bercerai-berai Dan ingatlah Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kalian Ni'mat apa itu? Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan hati-hati kalian Allah subhanahu wa ta'ala Menyatukan hati-hati kalian Fa'asbahtum Bini'matihi ikhwana Sehingga Dengan ni'mat Islam Dengan ni'mat sunnah Dengan ni'mat Al-Quran Kita semua Bersatu Di atas Agama Allah subhanahu wa ta'ala Tidak ada Menyatukan kita semua Di sini Bukan karena politik Bukan karena ekonomi Bukan karena dunia Yang ingin kita dapatkan Lalu apa yang menyatukan kita semua Melainkan Agama Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Ingatkan Wa'ad-guroh Ni'mat Allahi alaikum Dan ingatlah Ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan kepada kalian Yaitu Ni'mat bersatu Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Yang dahulunya Kalian itu Bermusuh-musuhan Sebelum datangnya Islam Sebelum datangnya Al-Quran Sebelum datangnya Sunda Manusia Di muka bumi Satu Dengan yang lainnya Saling menindas Satu Suku Dengan yang lainnya Saling menyerang Satu etnis Dengan yang lainnya Saling berperang Satu Negara Dengan yang lainnya Saling membunuh Ini sebelum datangnya Islam Kata Allah subhanahu wa ta'ala Dahulu kalian Berada Di ujung Di tepi Di jurang Api neraka Jadi sebelum datangnya Islam Sebelum datangnya Al-Quran Sebelum datangnya Sunda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Manusia itu berada Di tepi Jurang api neraka Sebab apa? Mereka tidak bersatu Dikarenakan mereka Berpecah belah Dikarenakan mereka Bercerai berai Dikarenakan satu Dengan yang lainnya Saling membunuh Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Mengambarkan kepada mereka Bahwasannya Mereka berada Di tepi Jurang api neraka Tidak ada yang Menghalangi mereka Untuk masuk Kedalam api neraka Kecuali kematian Jadi bercerai berai Berpecah belah Bermusuh-musuhan Ini bagaikan Berada di tepi Jurang api neraka Maka bersatu Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Bersama Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Itu bukan hanya Sekedar sesuatu yang Dianjurkan di dalam agama Melainkan sesuatu yang Diwajibkan di dalam agama Lalu apa Solusi Lalu apa cara Lalu bagaimana Agar supaya Agar supaya Kita bersatu Di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala Apa solusinya Bagaimana caranya Apa kiat-kiat agar supaya Kita semua Bersatu di atas Agama Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman di dalam Al-Quran Menyebutkan hal tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman yang artinya Hendaknya Dari kalian Menyeru Kepada yang ma'ruf Kepada yang baik Ya'muruna bil ma'ruf Memerintah Kepada yang ma'ruf Kepada yang baik-baik Wa yan hawna anil munkar Melarang Daripada Perkara-perkara yang munkar Dari perkara-perkara yang jelek Dari perkara-perkara yang tidak soleh Maka jika Di suatu negeri Di suatu tempat Di tengah masyarakat Ada senantiasa Yang memerintahkan Kepada kebaikan Dan ada yang senantiasa Melarang daripada kejelekan Maka Maka Itulah 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 diantara Sebab Yang menyebabkan Negeri tersebut Yang menyebabkan Masyarakat tersebut Bersatu Di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala Senantiasa Saling menasehati Di dalam kebaikan Senantiasa Saling mengingatkan Dari kejelekan Dan dikatakan Nasihat tersebut Baik Dan dikatakan Nasihat tersebut Benar Jika Nasihat tersebut Diambil Dari Al-Quran Dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam Karena tidak semua Pemberi nasihat itu Benar Karena tidak semua Pemberi nasihat itu Benar-benar Menunjukkan Kepada jalan yang lurus Coba perhatikan Kisah Iblis La'anatullah Bersama Adam Nabi Adam Alaihissalam Dan ibu kita Hawa Alaihissalam Coba perhatikan Allah Subhanahu wa ta'ala Kisahkan Di dalam Al-Quran Fawaswasalahumasyaiton Liubadiyalahumma Maawuriya anhumma Min sawatihima Waqala manahakuma Rabbukuma An hadhi Shajarah Illa Illa Antakuna malakain Ataakuna Min al-khalidin Kata Iblis La'anatullah Kepada Bapak kita Dan ibu kita Alaihissalam Iblis Iblis membisiki Kepada mereka Iblis Mengatakan Kepada mereka Apa tujuannya Iblis Agar supaya Membuka Aurat mereka Yang selama ini Tertutup Iblis Ingin Mempermalukan Mereka Yang selama ini Nama baik Dan keharumatan Mereka terjaga Iblis Mengatakan Kepada mereka Tidaklah Allah Subhanahu Wa ta'ala Melarang Kalian dari Pohon ini Kecuali Karena Jika kalian Memakan Pohon tersebut Kalian berdua Akan menjadi Malaikat Atau Kalian berdua Akan kekal Di dalam surga Coba Perhatikan Iming-iming Bahkan Iblis La'anatullah Bersumpah Wa kawasamahuma Inni lakum Alaminan nasihin Dia bersumpah Bahwasannya Dia bagi mereka Iblis Bagi orang tua kita Alaihimassalam Penasehat Bersumpah Sehingga orang tua kita Memakan buah tersebut Dan mulailah Nampak Aurat Mereka Dan kemudian Mereka Menutupi Aurat Mereka Dengan Mendekati Dan memakan Buah tersebut Dan saya Katakan Kepada kalian Bahwasannya Iblis Adalah Musuh Bagi kalian Tapi coba Perhatikan Dia bersumpah Bahwasannya Dia Pemberi 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 Nasihat Maka Jika Ingin Suatu Negeri Suatu Masyarakat Suatu Negara Suatu Benua Jika Mereka Menginginkan Kedamanya Dan Kesejahteraan Maka Hendaknya Mereka Hidupkan Yang namanya Saling Menasehati Di dalam Kebenaran Benar-benar Kebenaran Dan Saling Mengingatkan Daripada Kejelekan Dan diantara Kiat Agar Supaya Suatu Negeri Suatu Negara Suatu Masyarakat Agar Supaya Mereka Senantiasa Sejahtera Dan Damai Agar Supaya Mereka Bersatu Di atas Agama Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hendaknya Mereka Mengamalkan Tunturan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dalam Hadith Yang Diriwatkan Oleh Lima Muslim Dari Sahabat Abu Hurairah Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda La Tahasadu Wa La Tanajashu Wa La Tabagadu Wa La Tadabaru Wa La Yabi Ibadukum Ala Baibad Wa Kuna Ibadallahi Ikhwana Al Muslimu Akhul Muslim La Yadlimu Wa La Yakhdulu Wa La Yakhkiru Attaqwah Hahuna Wa Yushiru Ila Soderihi Thalatha Marrot Bihas Bimri Minashar Ayy Yakhkiru Akhul Muslim Kullu Muslim Ala Muslim Haram Damuhu Wa Maluhu Wa Iriduh Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yang Artinya Janganlah Kalian Salim Yang Hasadi Apa Itu Hasad Hasad Adalah Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Ni'mat Kepada Seseorang Dengan Suatu Ni'mat Misalnya Ni'mat Kekayaan Ni'mat Kesehatan Ni'mat Keturunan Kemudian Ada Orang Yang Lain Menginginkan Agar Supaya Ni'mat Tersebut Hilang Dari Dia Ini Namanya Hasad Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Kalian Salim Hasadi Jangan Jika Kalian Menginginkan Kemakmuran Di Buka Bumi Jika Kalian Menginginkan Kesejahteraan Di Negeri Kalian Jika Kalian Menginginkan Kedamaian Di Tengah Masyarakat Kalian Maka Maka Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Kalian Salim Menghasadi Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Hadithnya Walatana Jasu Dan Janganlah Kalian Melakukan Najas Apa Itu Najas Jika Ada Orang Jual Beli Ada Si A Dan Si B Si A Pedagang Si B Pembeli Mereka Saling Menawar Biasa Bagi Pedagang Dan Pembeli Datang Si C Oh Ini Barang Bagus Barang Ini Tadi Harganya 500 Ribu Si A Dan Si B Saling Menawar Ini Banyak Terjadi Di Sementara Si A Dan Si B Menawar Saling Menawar Harga Tersebut Barang Tersebut Misalnya Harganya 500 Ribu Datang Si C Si C Ini Tidak Ingin Membeli Cuma Si C Ini Ingin Agar Supaya Barang Tersebut Naik Jadi Datang Si C Oh Ini Barang Bagus Bagaimana Kalau Saya Beli Satu Juta Padahal Dia Tidak Mau Beli Dia Cuma Menipu Si Betan Yang Mau Beli Si Betan Yang Sudah Pengen Sekali Ini Barang Sudah Butuh Sekali Ini Barang Akhirnya Dia Bilang Ya Udah Saya Ambil Satu Juta Seratus Kemudian Si Dia Bilang Iya Ambil Ini Yang Namanya Najas Si A Dan Si C Ber Si Kongkol Untuk Mengelabui Si B Pembeli Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Larang Agar Supaya Manusia Senantiasa Bersatu Agar Supaya Manusia Senantiasa Damai Agar Supaya Manusia Senantiasa Sejahtera Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Menyebutkan Kiat-kiat Yang Lain Walah Tabagod Dan Janganlah Kalian Saling Membenci Janganlah Karena Perkara-perkara Yang sepele Desa Ini Dengan Desa Ini Bagus Jangan Jangan Karena Perkara Yang sepele Lorong Dengan Lorong Ini Dengan Lorong Ini Tawuran Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Kalian Saling Membenci Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Sabdanya Walah Tadabaru Dan Janganlah Kalian Saling Membelakangi Janganlah Kalian Tidak Saling Menyapah Jangan Kalian Tidak Saling Menegur Jangan Kalian Saling Membelakangi Tapi Hendaknya Kalian Saling Menyapah Hendaknya Kalian Saling Menegur Agar Supaya Kalian Senantiasa Berdamai Agar Supaya Kalian Senantiasa Sejahtera Agar Supaya Kalian Senantiasa Makmur Sentosa Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Hadisnya Walayab Ba'adukum Ala Ba'i Ba'ad Dan Janganlah Di antara Kalian Membeli Barang Yang Sudah Dibeli Oleh Saudaranya Contoh Bagaimana Berapa Masih Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melanjutkan Kiat-kiat Agar Supaya Suatu Negeri Agar Supaya Suatu Masyarakat Berdamai Senantiasa Bersatu Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Janganlah Yang lain Membeli Sesuatu Yang sudah Dibeli Oleh Saudaranya Contoh Misalnya Si A Dan Si B Si A Penjual Si B Pembeli Si B Mengatakan Kepada Pembeli Berapa Ini Barang Si A Menjawab Ini Barang Satu Juta Harganya Misalnya HP Oh iya Tapi Uang saya Masih Di rumah Saya Ambil Dulu Atau Nanti Sebentar Saya Bayar Kata Si A Boleh Tapi Barang Ini Tidak Boleh Kamu Bawa Dulu Kemudian Si B Kembali Kembali Ke rumah Mengambil Uang Datang Si C Kepada Si A Kemudian Si C Oh ini Barang Saya Mau Beli Saya Suka Bagaimana Kalau Saya Beli Satu Juta Lima Ratus Si A Mengatakan Sebenarnya Ini Sudah Ada Yang Beli Tapi Karena Kamu Beli Dengan Harga Yang Lebih Tinggi Biar Kamu Ambil Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Karena Ini Dapat Menimbulkan Perpecahan Karena Ini Dapat Menimbulkan Permusuhan Karena Ini Dapat Menimbulkan Perperangan Contoh Yang Lain Misalnya Ada Si Orang Wanita Yang Sudah Dilamar Oleh Si Fulan Misalnya Dengan Uang Panai Misalnya 20 Juta Dan Mahal Satu Gram Emas Misalnya Sementara Dalam Pengurusan Dan Ini Banyak Terjadi Datang Laki-laki Lain Yang Menyukai Perempuan Tersebut Saya Kasih Kamu Mahal Mobil Mewah Mobil Fortuner Misalnya Uang Panai 200 Juta Apa Itu 20 Juta Apa Itu Satu Gram Emas Sehingga Perempuan Tersebut Lupa Dengan Yang Pertama Dan Menerima Yang Kedua Ini Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Melarang Karena Ini Dapat Menimbulkan Perpecahan Karena Ini Dapat Menimbulkan Perselisihan Karena Ini Dapat Menimbulkan Permusuan Ini Dapat Menimbulkan Peperangan Jika Barang Tersebut Sudah Dibeli Orang Orang Lain Maka Biarkan Sampai Selesai Urusannya Jika Barang Tadi Misalnya Si Ben Tidak Jadi Ambil Jika Perempuan Tadi Misalnya Batal Baru Laki Laki Lain Boleh Maju Karena Agama Menjaga Persatuan Agama Menjaga Kesejahteraan Agama Menjaga Perdamaian Di dalam Agama Tidak Ada Ajaran Yang Namanya Pembunuhan Di dalam Agama Tidak Ada Yang Namanya Perpecahan Baca Di dalam Al-Quran Dari Al-Sampai Akhir Datangkan Keluarkan Satu Ayat Atau Satu Kalimat Yang Mengarah Kepada Permusuhan Tidak Ada Buka Sunnah-Sunnah Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Hadis-Hadis Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Sunnah Abu Daw Sunnah Tirmidhi Buka Datangkan Satu Huruf Pun Di dalam Islam Yang Mengajak Kepada Permusuhan Lalu Bagaimana Dengan Yang Namanya Teroris Lalu Bagaimana Dengan Yang Namanya Khowarij Lalu Bagaimana Namanya Jenggot Lalu Bagaimana Dengan Yang Namanya Jubah Melakukan Bom Sana Sini Maka Ada Pertanyaan Bagi Saya Kita Semua Tau Kan Bagaimana Undang-Undang Di dalam Negara Kita Tau Kita Tau Kan Bagaimana TNI Dan Polri Menjaga Undang-Undang Menjaga Kesatuan Di dalam Undang-Undang Di dalam Undang-Undang Pancasila Dilarang Yang namanya Korupsi Iya Tidak TNI Perli Melarang Yang namanya Sabu-sabu Narkoba Iya Tidak Tapi Didapati Di dalam Pemerintahan Yang namanya Korupsi Sudah Menjadi Rahasia Umum Ini Didapati Dari Sebagian Tentara Dan Perli Terlibat Dalam Kasus Narkoba Lalu Bagaimana Itu Mana Yang kita Salahkan Undang-Undang Atau Oknum Yang Kita Salahkan Jelas Bukan Undang-Undangnya Tapi Oknumnya Begitu Pula Di dalam Islam Islam Tidak Mengajak Kepada Perpecahan Islam Tidak Mengajak Kepada Permusuhan Islam Tidak Mengajak Kepada Perselisihan Celana Cingkrang Tidak Mengajak Kepada Permusuhan Perpecahan Tidak Jenggo Tidak Mengajak Kepada Perselisihan Tidak Jika Didapati Itu Oknum Oknum Saja Sebagian Orang Yang Dimana Di balik Tersebut Ada Kepentingan Tapi Islam Yang Dikambing Hitamkan Islam Yang Dirusak Namanya Ini Dari Kiat-kiat Orang Kafir Ingin Meruntuhkan Kerajaan Islam Ingin Memecahkan Kau Muslimin Dengan Mengambing Hitamkan Islam Dan Ajarannya Padahal Seandainya Jika kita Melihat Di dalam Al-Quran Di dalam Sunnah Sunnah Sallallahu Alayhi Wasallam Jangankan Satu Ayat Saya Tantang Satu Huruf Pun Coba Keluarkan Yang Mengajak Kepada Permusuhan Coba Perhatikan Sabda Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Di Kelajutan Hadith Dan Jadilah Kalian Sebuah Ikhwana Bersaudara Apakah Ini Mengajak Kepada Permusuhan Apakah Ini Mengajak Kepada Perselisihan Apakah Ini Mengajak Kepada Perpecahan Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hendaknya Kalian Semua Menjadi Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Bersaudara Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Katakan Yang Berteman Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Katakan Yang Bersahabat Tapi Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Katakan Yang Bersaudara Kuatnya Itu Hubungan Kemudian Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dia Lanjutkan Hadith Al Muslimu Ahul Muslim Si Orang Muslim Itu Saudara Bagi Muslim Yang Lain Ini Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Layad Limuh Jangan Dia Golibi Jangan Dia Ini Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Jangan Dia Tinggalkan Untuk Tidak Membantunya Jangan Dia Tinggalkan Untuk Tidak Menolongnya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Hendaknya Dia Tolong Hendaknya Dia Bantu Karena Itu Saudaramu Wala Yah Kiruh Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Jangan Dia Rendahkan Dalam Islam Jangankan Parang Jangankan Bom Merendahkan Saja Itu Tidak Boleh Kata Nabi Sallallahu Asallam Wala Yah Kiruh Jangan Kamu Rusak Nama Baiknya Jaman Kamu Nodai Kehormatannya Kata Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Dia Lanjut Al-Hadis Setiap Muslim Terhadap Muslim Yang lain Itu Haram Apanya Haram Malu Wadabuh Wa'irduh Tiga Kata Kata Nabi Sallallahu Setiap Muslim Terhadap Muslim Yang lain Haram Apa yang Haram Tiga Perhatikan Tiga Ini Apa itu Haram Hartanya Haram Darahnya Dan Haram Kehormatannya Allah Allah Berfirman Berfirman Janganlah Kalian Satu Dengan Yang Lainnya Memakan Harta Dengan Cara Yang Batil Apakah Ini Mengajak Kepada Perselisihan Apakah Ini Mengajak Kepada Permusuhan Apakah Ini Mengajak Kepada Peperangan Sementara Nabi Sallallahu Alayhi Sallallahu Katakan Jangan Kalian Satu Dengan Yang Lainnya Memakan Harta Dengan Cara Yang Haram Bagaimana Itu Cara Yang Haram Dirampok Dicuri Di Begal Dirusak Akan Tetapi Bagaimana Allah Subhanallah Berfirman Dan Allah Subhanallah Menghalalkan Jual Beli Makan Harta Kau Muslimin Yang Lain Tapi Dengan Cara Yang Halal Dengan Cara Yang Benar Dengan Cara Yang Baik Bagaimana Itu Jual Beli Apakah Jual Beli Mengajak Kepada Permusuhan Apakah Jual Beli Mengajak Kepada Perpecahan Tidak Ini Yang Pertama Haram Hartanya Yang Kedua Haram Darahnya Di Dalam Sebuah Hadid Disebutkan Bahwasannya Setetes Sejarah Kaum Muslimin Itu Lebih Mulia Daripada Kaaba Setetes Saja Lalu Bagaimana Dengan Menumpahkan Darah Kaum Muslimin Dengan Cara Dibong Apakah Itu Setetes Islam Berlepas Diri Sebagaimana Undang-undang Berlepas Diri Dari Oknum Oknum Yang Korupsi Kenapa Kita Sensitif Terhadap Islam Kenapa Kalau Islam Yang Dikambing Hitam Disoroti Tapi Tidak Pernah Disoroti Undang-undang Islam Tidak Mengajar Kepada Perpecahan Islam Tidak Mengajar Kepada Perselisihan Islam Mengajar Kepada Persatuan Di atas Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melarang Setetes Darah Kaum Muslimin Allah Subhanahu Berfirman Wa Mayyakutul Mu'minan Muta Ammidan Fajaza'uhu Jahannam Khalid Dan Fihar Wa Wadiballahu Alaih Wala'ana Wa Adalahu Adaban Adima Allah Allah Berfirman Yang Artinya Barang Siapa Yang Membunuh Jiwa Kau Muslimin Dengan Sengaja Maka Balasannya Jahannam Dia Kekal Di Dalamnya Wa Wadiballahu Alaih Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Murka Terhadapnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Melaknatnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyiapkan Baginya Adab Yang Sangat Pedih Apakah Islam Mengajak Kepada Perpecahan Apakah Islam Mengajak Kepada Perselisihan Apakah Islam Mengajak Kepada Peperangan Tidak Ini Yang Kedua Dan Yang Terakhir Haram Kehormatannya Kehormatan Kau Muslimin Satu Dengan Yang Lain Itu Haram Haram Dirusak Nama Baiknya Haram Dinodai Kehormatannya Haram Dizinah Haram Diperkosa Dan Yang Berkaitan Dengan Kehormatan Nama Baik Muslimin Itu Haram Allah Subhanahu Berfirman Barang Siapa Yang Mengganggu Kau Musliman Dan Kau Muslimin Dan Kau Muslimat Dengan Dengan Cara Yang Tidak Dibenarkan Fak Maka Dia Tidak Memikul Kebohongan Waif Mamubina Dan Dosa Yang Sangat Besar Zina Itu Haram Bukan Hubungan Badannya Yang Haram Tapi Caranya Haram Seandainya Dengan Cara Yang Dibenarkan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Rasul Nya Itu Menikah Maka Itu Halang Karena Cara Perzinahan Itu Itu Dapat Memecahkan Itu Dapat Mencerai Beraikan Itu Dapat Menurunkan Adab Allah Subhanahu Wa Maka Yang Terakhir Jika Suatu Negeri Jika Suatu Daerah Jika Suatu Masyarakat Jika Suatu Provinsi Jika Suatu Negara Jika Suatu Umat Manusia Seluruhnya Menginginkan Kesejahteraan Kedamayan Dan Kemakmuran Maka Hendaknya Mereka Kembali Kepada Kitab Dan Al-Quran Kepada Al-Quran Dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaih Sallam Jamaah Rahimani Warahimakumullah Ada yang Mau Ditanyakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beratkan Umat Islam Sekarang Ini Sengaja Menyidikan Perkularisasi Rota Bapak Berkumpul Itu Berdasarkan Dilo Masing-Masing Berdasarkan Penghaman Masing-Masing Berdasarkan Masyarakat Dan apakah Perbedaan Pendapat ini Atau Perbedaan Islam Terkelompok Ini Membahayakan Tuhan Islam Sendiri Atau Sesuai Masa Tari Bapak Islam Berpisah Berpisah Jadi Kata Nabi Sallallahu Alaih Wasallam Dalam Sebuah Hadith Perselisian Umatku Itu Rahmat Perselisian Umatku Itu Adalah Kasih Sayang Saya Kasih Contoh Misalnya Kita Berselisih Pada Suatu Masalah Contoh Misalnya Kita Berselisih Misalnya Yang Diperselisihkan Oleh Para Ulama Misalnya Kita Kasih Contoh Dari Makanan Ini Contoh Saja Misalnya Buaya Itu Para Ulama Mungkin Ini Asing Dari Kita Tapi Kalau Kita Mengkaji Mendalami Ilmu Agama Atau Kita Bertanya Kepada Orang Yang Paham Dalam Ilmu Agama Itu Akan Membenarkan Bahwasanya Para ulama Itu Berbeda Pendapat Di Dalam Tentang Buaya Apakah Buaya Halal Atau Haram Ini Contoh Ya Sekarang Misalnya Kita Berbeda Pendapat Saya Misalnya Saya Bilang Halal Sementara Bapak Bilang Haram Seandainya Dari Kita Saling Memaksakan Pendapat Apakah Atau Ada Kemungkinan Untuk Terjadi Perpecahan Tidak Iya Tidak Ada Kemungkinan Jika Pendapat Saya Saya Paksakan Orang Lain Untuk Memakan Buaya Misalnya Atau Si Bapak Misalnya Memaksakan Pendapat Yang Lain Untuk Meninggalkan Buaya Ini Yang Dimaksud Dengan Nabi Sallallahu Assalam Perselisihan Umat Itu Dalam Rahmat Tapi Perselisihan Yang Dicela Itu Perselisihan Yang Bagaimana Perselisihan Di Dalam Pokok Pokok Agama Misalnya Kita Umat Kaum Muslimin Tidak Boleh Berselisi Allah Subhanahu Wa'Ta'ala Telah Berfirman Di Dalam Al-Quran Ar-Rahman Al-Arsh Istawa Ar-Rahman Itu Berada Di Atas Arsh Dan Arsh Itu Ada Di Atas Langit Ini Tidak Boleh Kita Berselisi Kapan Umat Muslimin Berselisi Di Dalam Hal Tersebut Maka Siapa Yang Menyelisi Itulah Yang Disalahkan Dipahami Ini Umat Muslimin Tidak Boleh Berselisi Sholat Isya Itu Berapa Rakaat Empat Rakaat Maka Jika Ada Umat Muslimin Yang Mengatakan Sholat Isya Itu Tiga Rakaat Atau Lima Rakaat Itu Yang Kita Salahkan Ia Tidak Karena Ini Perkara Perkara Yang Tidak Boleh Diperselisikan Misalnya Berhaji Haji Ke Ka'bah Kalau Misalnya Ada Kau Muslimin Yang Haji Selain Ka'bah Kepada Selain Ka'bah Ini Yang Kita Salahkan Berpuasa Misalnya Di Bulan Ramadan Ada Yang Mengatakan Tidak Berpuasa Di Bulan Sya'ban Saja Atau Di Bulan Rojab Saja Gak Usah Di Bulan Ramadan Ini Yang Kita Selahkan Dan Didapati Di Tengah Tengah Ka'um Muslimin Yang Seperti Ini Ini Yang Kita Selahkan Dipahami Ini Dan Ini Membahasannya Tidak Cukup Satu Pertanyaan Saja Cuma Artinya Paling Tidak Ada Gambaran Dimana Persilisian Umat Muslimin Yang Dikatakan Rohma Dan Yang Dikatakan Tibukan Rohma Bagaimana Kita Cukup Yang Yang Betul Itu Cuma Saya Orang Baru Tidak Tau Dimaklumi Iya Iya Betul Itu Iya Jajah Kelahir Sudah Lewat Ini Sudah Lewat Tidak Boleh Iya Insyaallah Pertemuan Berikutnya Iya Terima kasih Yang Berulang Tidak Terima 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 kasih.